Oke, sekarang kita membahas tentang tangible interface. Tangible itu pada dasarnya maksudnya adalah sesuatu yang bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dirasakan. Jadi tangible interface merupakan interaksi berbasis sensor, di mana ada objek yang sesungguhnya, misalkan batu, gunting, HP, dan seterusnya, dihubungkan atau terkoneksikan dengan representasi digitalnya. Jadi objek yang kita pegang atau objek yang ada di dalam interaktifitas dengan kita, itu terlihat di layar, muncul di layar dan kita bisa berinteraksi dengannya. Nah, misalkan kita memanipulasi objek sungguhannya, maka efeknya atau feedbacknya akan terlihat secara langsung. Misalkan ada animasi yang muncul, ada sesuatu yang tulisan yang muncul, dan seterusnya. Efek digital dengan berbagai images media dapat ditanamkan juga ke dalam objek fisiknya. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan menunjukkan dua video. Video yang pertama adalah MacID, di mana kita bisa menggambar-gambar, ada program untuk menggambar, Nah, tapi kontrolernya, misalkan mengatur ukuran kuas dan warna, dilakukan menggunakan device yang disebut Magnetic Token, tracking Magnetic Token. Dan ini tidak hanya untuk menggambar, tapi juga untuk belajar ya, untuk learning, untuk edukasi, untuk balita. Nah, video yang kedua yang akan saya putar adalah Sifteo Gibbs. Ini lebih ke arah ke permainan game menggunakan kubus interaktif, di mana kita bisa shake, kita bisa rotate, dan seterusnya. Di dalamnya ada gyroscope yang mendeteksi posisi Gibbs-nya di dunia nyata. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Keunggulan dari tanggible interface adalah kita bisa sentuh dengan ketua tangan, kita bisa manipulasi sebagian rupa yang tidak memungkinkan dilakukan oleh interface lain. Lebih dari satu orang dapat mengeksplorasi interface ini bersama-sama, bergabung. Jadi, ini meng-enhance learning ya, meng-enhance edukasi lebih baik, jauh lebih baik daripada media yang lain. Objek-objek ini dapat ditumpuk ya, ditaruh di samping, dan seterusnya. Dan tentu saja membantu orang merasang bagaimana cara mereka mengeksplorasi masalah yang akan diselesaikan ya, terutama untuk pembelajaran. Nah, contoh yang lain adalah Foxbox ya. Ini sistem tangible untuk menangkap atau merangkum jawaban polling dari orang-orang yang datang ya. Ini Foxbox ini misalkan di sini ada sebuah acara dan user diminta untuk memasukkan, menginputkan hasil pendapat mereka tentang acara tersebut ya. Jadi, mekanismenya aneh-aneh ya, ada yang pakai tombol yang ditekan, ada yang harus pakai kenop, ada yang slider kita geser-geser. Dan ini Anda lihat, ini bukan digital, oke. Ini semua bentuknya fisik, bisa kita tekan, tapi hasilnya berbentuk digital. Ya, seperti itu. Topik-topik riset dan desain itu adalah bagaimana, yang paling krusial adalah bagaimana mendevelop, ya, mendevelop tangible interface yang benar-benar memappingkan aksi nyata di dunia, aksi yang terjadi di dunia nyata dengan feedback digitalnya. Ya, ini sangat krusial. Kalau saya tekan begini, hasilnya harus seperti ini, dan seterusnya. Dan, kalau memang untuk entertainment ya, untuk game atau pembelajaran yang sifatnya entertainment, maka akan lebih baik atau didesain lebih baik, agar lebih implisit dan tidak terduga. Jadi, ini menimbulkan orang, perasaan orang untuk ingin bereksplorasi dengan tangible ini. Dan, selain itu, topik riset juga mengangkat isu bentuk fisik seperti apa yang ditanamkan atau dipakai di tangible interface ini. Apakah berbentuk kubus, apakah berbentuk bola, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kita bisa menggabungkan sticky dan carbon token, agar bisa ditempel di material yang lain. This systematically flips the polarity of the magnetic fields and sinusoidal patterns. Applying a bandpass filter to the data this generates lets us identify multiple tokens simultaneously. By extracting the power of each frequency band, we can also infer the distance between each token and the sensor. To demonstrate the system, we constructed several applications. In the first application, we simply identify which tokens are present. As animal tokens, each of which contains a magnet spinning at a different frequency, are added and removed from the physical cage, the virtual versions appear and disappear from the tablet screen. The final application showcases the accuracy with which we can simultaneously track tokens. In a simple paint application, the position of one token controls brush size, a lot of a second controls color. Moving these tokens left and right gradually changes the size and color parameters of the brush. need a connection. There is another image of the medium. I'm going to make a date with another video. These applications show how simple, low-cost hardware can be used to create magnetic tokens that can be tracked and identified independently and simultaneously. This functionality opens the door for a new class of tangible interfaces designed expressly for current mobile devices. All they require is a standard triaxial magnetometer. An interactive game system that combines the best of cutting-edge technology with timeless tactile play. The design has been compared to a combination of Apple, Lego, and Nintendo. We think that's pretty cool. Siftio Cubes are little magic blocks that run software. They respond to motion and sense your touch. And the best thing? Siftio Cubes sense each other. There's an insane amount of technical wizardry packed inside to make them work. But on the outside, they're radically simple. You can download new games for your cubes digitally. Let's take a look at what you can do. Siftio Cubes can be containers for other objects. Slide the letter tiles to make words. Or they can hold particles that flow from cube to cube. They can be windows into another world. They understand what your hands can do. Like pouring a liquid. Or twisting a key in a lock to open a chest. Or flicks, nudges, and collisions. Or even making lunch. Siftio Cubes live in our world. So you can spin them like a top. And use all kinds of real world stuff in creative ways. Cubes are smart. You can play with other people and full body gestures. You can have some amazing game experiences with Siftio Cubes right now. We're also hard at work. Coming up with new ideas that we think will blow your mind. Independent designers are signing up too. Keunggulan dari Tangible Interface adalah kita bisa sentuh dengan ketua tangan. Kita bisa manipulasi sebegian rupa yang tidak memungkinkan dilakukan oleh interface lain. Lebih dari satu orang dapat mengeksplorasi interface ini bersama-sama. Bergabung. Jadi ini meng-enhance learning. Meng-enhance edukasi. Lebih baik, jauh lebih baik daripada media yang lain. Objek-objek ini dapat ditumpuk ya. Ditaruh di samping dan seterusnya. Dan tentu saja membantu orang merangsang bagaimana cara mereka mengeksplorasi masalah yang ingin diselesaikan ya. Terutama untuk pembelajaran. Nah, contoh yang lain adalah Foxbox. Ini sistem Tangible untuk menangkap atau merangkum jawaban polling dari orang-orang yang datang ya. Ini Foxbox ini misalkan disini ada sebuah acara dan user diminta untuk memasukkan, meng-inputkan hasil pendapat mereka tentang acara tersebut ya. Jadi, mekanismenya aneh-aneh ya. Ada yang pakai tombol yang ditekan, ada yang harus pakai kenop, ya. Ada yang slider kita geser-geser. Dan ini Anda lihat, ini bukan digital, oke. Ini semua bentuknya fisik, bisa kita tekan, tapi hasilnya berbentuk digital. Ya, seperti itu. Topik-topik riset dan desain itu adalah bagaimana, yang paling krusial adalah bagaimana mendevelop, ya, mendevelop tangible interface yang benar-benar memappingkan aksi nyata di dunia, aksi yang terjadi di dunia nyata dengan feedback digitalnya. Ya, ini sangat krusial. Kalau saya tekan begini, hasilnya harus seperti ini, dan seterusnya. Ya, dan kalau memang untuk entertainment, ya, untuk game atau pembelajaran yang sifatnya entertainment, maka akan lebih baik atau didesain lebih baik agar lebih implisit dan tidak terduga. Jadi, ini menimbulkan orang, perasaan orang untuk ingin bereksplorasi dengan tangible ini. Dan, selain itu, topik riset juga mengangkat isu bentuk fisik seperti apa yang ditanamkan atau dipakai di tangible interface ini. Apakah berbentuk kubus, ataukah berbentuk bola, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kita bisa menggabungkan sticky dan carbon token agar bisa ditempel di material yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.